Pasta ledakan di rumah Husairi, ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara KPTS di TPS 06 Dusun Timur, desanya Labudaya, Kecamatan Pamekasan yang terjadi pada Senin 19 Februari tahun 2024 sekitar pukul 3.45 menit Weibli. Selamat menonton dan jangan lupa di subscribe ya. Masih kita dalami, jadi apa penyebabnya, jenis apa, ini masih kita dalami, masih kita selidiki. Kemudian juga motifnya apa, ini kami masih mengumpulkan bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi. Irian dan juga saudara dapat kami informasikan bahwa hingga saat ini penyedikan terhadap kasus ledakan bom yang terjadi di rumah ketua KPTS di TPS 06 Dusun Timur, desanya Labudaya, Kecamatan, Kota Pamekasan, Jawa Timur, masih terus berlangsung. Tim dari Inafis dan Atres Krim Pondres Pamekasan serta dibantu oleh Tim Gedana Pondres Jawa Timur masih melakukan atau mengumpulkan barang bukti serta terus mendalami sejumlah keterangan dari para saksi yang ada di lokasi kejadian pada Senin Dinihari. Dan hingga saat ini pelaku memang masih belum teridentifikasi dan juga belum diketahui apa motif pelaku melakukan teror di rumah korban tersebut. Kalau jenis bomnya sendiri seperti apa nurulis informasi yang ada di lapangan dan kemudian dampak terhadap rumah sang ketua KPTS seperti apa? Apakah polisi juga sudah memberikan informasi soal bom atau bareng yang digunakan untuk meledakan ini? Ya patahuan di lapangan terkait kerusakan memang cukup parah. Yang kami temui diantaranya adalah rumah utama di rumah KPTS ini lululangta. Kemudian juga seluruh kaca depan dan samping juga lululangta. Sekaligus juga lemari, kemudian tempat tidur, sekaligus juga area kamar rumah KPTS itu juga lululangta. Dan kemudian dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh Tim Gedana Pondres Jawa Timur, diketahui bahwa bahan dasar peledak ini adalah sejenis bom ikan atau yang bisa kita kenal dengan bondet. Dan Kapolda Jawa Timur, Irjen Paul Imam Pijanto juga menyebut bahwa seluruh tim terkait dari Kapolda Jawa Timur membantu turun ke lapangan untuk mengidentifikasi apa untuk mengungkap pelaku dan juga motif dari yang teror yang dilakukan di kepada rumah setua KPTS ini. Berikut hasil wawancara kami dengan Kapolda Jawa Timur, Irjen Paul Imam Pijanto. Sudah di Pemekasan ya, sudah kita identifikasi bahan dasarnya adalah dari, kalau nggak salah, pemikan bondet. Mudah-mudahan motif sama pelaku sedang didalami sama tim dalam waktu yang tidak terlalu lama, mudah-mudahan bisa kita ungkap. Doakan aja ya. Tapi Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, kerusakan material aja rumah yang ditaruh di depannya itu. Kita belum tahu motifnya. Kita tidak usah berandai-andai, biarkan tim bekerja dulu. Sementara ada beberapa di lapangan yang sudah dimintain keterangan, tapi belum mengarah, biarkan tim penyelidik Pek Apolda dari Polres Pemekasan sama Pek Apolda sudah bekerja. Kita tunggu aja ya. Irjen Paul dan juga Saudara Kapolda Jawa Timur juga mau berharap kepada masyarakat agar tidak membuat spekulasi atau berandai-andai apa motif pelaku terkait dengan eror bom ini. Kemudian juga Pak Apolda meminta agar warga menyerahkan sepenuhnya proses ledakan bom ini kepada pihak kepolisian. Demikian.